Pemirsa setelah sempat lima kali ditunda, pengadilan negeri Bekasi akhirnya menggelar sidang tuntutan terhadap tiga terdakwa serial killer Wawon CS. Wawon, Duloh, dan Dede Solehuddin dituntut pidana mati. Setelah lima kali mengalami penundaan, pengadilan negeri Bekasi akhirnya menggelar sidang tuntutan terhadap tiga terdakwa serial killer Wawon CS. Ketiga terdakwa yaitu Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, serta Dede Solehuddin hadir dalam sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum ini. Jaksa menilai ketiga terdakwa melanggar pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ketiganya pun dituntut dengan hukuman pidana mati. Menanggapi tuntutan yang dilayangkan jaksa, pengacara ketiga terdakwa serial killer ini akan menyiapkan pempelaan. Menurutnya, Wawon CS tidak seharusnya dituntut hukuman mati, lantaran ketiganya telah menjawab dan mengakui perbuatan sadisnya selama persidangan. Faktor usia juga seharusnya menjadi pertimbangan agar kliennya tidak dituntut hukuman mati. Pemberikan pembelaan, karena selama ini sidang itu kan semuanya sudah dijawabkan, semua pertanyaan itu memang mereka melakukannya. Berhubung dengan usia mereka sudah lanjut, pasti kita akan memberikan pembelaan. Majelis Hakim lantas memberikan waktu dua minggu kepada ketiga terdakwa untuk menyiapkan pembelaan. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dijadwalkan pada 16 Oktober pendatang. Seperti diketahui, Wawon CS tolah melakukan aksi pembunuhan sadis kepada keluarganya sendiri serta orang lain. Sembilan nyawa pun hilang di tangan ketiga terdakwa serial killer ini. Rino Fajar Setiawan, Bekasi, Jawa Barat.